Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 supaya apa kamu memanggil para syada itu litu'inakum jerapon nulungi sopoh syuhadakum ing syuruh kabeh ingkuntum lamun ono sopoh syuruh kabeh ono iku sojikina wongkangkuda benar-benar kabeh benda nanti fi anna muhammadan ing dalam setahunan kayu nabi muhammad iku kualahu wis dawu wis ngucapakan sapa muhammad hu ing ma al-quran tegesi min indi naftihi nyatanya saking awak jawab ke muhammad bapakalu mongkau podu'a kawes sapa syuruh kabeh dali kain mongkono mongkono gawes surat fak inakum mongkau syuruh kabeh kong arabi yuna wang wang arab kusaku ku soha'u kankudu pasih-pasih kabeh mislahu halai kodok karun nabi muhammad walama aja zula nalik kawan uskudu'a apa sopoh syuruh kabeh ngan dari kasa mongkono mongkono gawes surat wala mongkota sopoh ta'ala kusya Allah ta'ala kaum muslimin rahimakumullah wa inkuntum fi raibin jika kalian raku mimman nazalna ala abdina fa'atubi suratim mimislihi watngu syuhada aku mindunillahi inkuntum sadikin jadi ini merupakan tantangan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang ragu bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah jadi Allah menantang kepada orang-orang yang tidak percaya yang ragu kalau Al-Quran itu kalamullah mereka gak percaya mereka beranggapan bahwa Al-Quran adalah perkataan Nabi Muhammad s.a.w. bukan kalah oleh Allah ditantang kalau anggapan kalian Al-Quran itu bukan kalamullah tetapi perkataan Muhammad coba bikin saja satu surat yang mirip seperti Al-Quran seperti yang dikatakan Rasulullah mirip dalam apanya dalam kekasehannya dalam kemukjizatannya dalam tata bahasanya dalam dan lain-lain dan lain-lain silahkan kalian panggil syuhada aku siapa saja Tuhan-Tuhan kalian yang kaya sebah panggil para pembesar Quraish panggil kemudian orang-orang yang aneh bahasa panggil kumpulkan semuanya untuk membuat satu surat saja yang semisal Al-Quran setelah jadi nanti ditandingkan antara Al-Quran yang diucapkan oleh Rasulullah s.a.w. dengan surat yang kalian bikin untuk menandingkan Al-Quran menang mana ini tandingan apa istilahnya Allah itu fair menantang orang-orang musrik supaya membuat dalam tanda petik surat yang sama dengan Al-Quran kemudian ditandingkan nanti mana yang menang nah gitu kan ditandingkan lalu pada ayat selanjutnya jika kalian tidak mampu membuat hal tersebut dan tidak akan bisa kalian semua membuat surat tandingan abad dan hingga besar kenapa orang-orang kafir tidak akan bisa membuat satu surat yang mirip seperti Al-Quran liduhuri ijazi krono jelase kemujizate Al-Quran iqtiradun ikusumna iqtiradun pataku mongkopodo wadi sopa sirokabe bil imani kelawan ngimanakan bilahi ingkusti Allah wa anna hulan ingkusti Allah ikul laisa orang-orang sopa kusti Allah orang-orang ikumin kalamil basari ikul isa orang-orang apa Al-Quran orang-orang ikumin kalamil basari saking ucapane menungso tegasnya Muhammad pataku naromongkopodo wadi sopa sirokabe anna rohing neroko alatiyo neroko waku duhakang utawi waku itu apa urup urube suluhnya itu waku duhak utawi urup urube neroko iku anasu neroko yang menghidupkan alku faru tegasewang kafir wal hijarotulan watuka asnamihim koyodene berhala berhalane kufar min hasakin watu yani negasi sopa mamusoneb anaha ing setuhune nar ikumifrotot mufri totul haroroti banget panase tat takut dukang jadi mulat mulat dimakran bayang simadukiro tangus ducur opoma laga narit dunia orang kuyo dene geni dunia tat takut dukang mulat mulat kan murub opo geni dunia bilhaut api kelawan kayu bakar wanah wihila sepadanya kawin bakar ujad kang den cawe sakkan huji at kese den cawe sakkan opo neroko lir kafir ini kadewong kang kafir kafir kabe nung adabun akang bakal den sikso jadi singkatnya begini tadi kan pada ayat sebelumnya Allah menantang kalau kamu gak percaya Al-Quran itu kalam Allah dan menurut kamu Al-Quran itu adalah ucapan manusia biasa ucapan Nabi Muhammad maka coba bikin satu surat saja yang mirip seperti Al-Quran silahkan kamu panggil Tuhan Tuhan kamu silahkan kamu panggil tokoh masyarakat siapa saja untuk datang bersama-sama membuat satu surat saja yang mirip Al-Quran tapi kalau faktanya kamu tidak bisa membuat satu surat saja yang mirip Al-Quran maka takutlah kepada api neraka yang kayu bakarnya adalah manusia dan basi jelasnya jika kamu tidak bisa mengalahkan Al-Quran maka berarti Al-Quran itu kalamullah maka berarti Rasulullah itu benar oleh karena itu percayalah kepada Al-Quran percayalah kepada Rasulullah dan jika kamu tidak percaya maka hukumannya nanti kamu akan siksa di neraka yang bahan bakarnya itu manusia dan batu itu neraka sangat pedih bahkan saking besar jasiatnya neraka itu kalau ada batu dimasukkan ke dalam neraka dia itu 70 tahun baru sampai di dasar neraka saking dalamnya saking luas bahkan kalau ada api di dunia ini api terpanas di dunia itu merupakan 1 per 70 dari panasnya api neraka itu satu yang kedua lalu apa itu yang disebut surat menurut Imam Suyuti dan Imam Al-Mahali yang dimaksud surat itu adalah bagian dari Al-Quran bagian dari sesuatu yang ada awalnya ada akhirnya minimal tiga ayat jadi kalau sudah ada tiga ayat awalnya ada akhirnya ada minimal tiga ayat itu disebut surat jadi dengan kata lain orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Al-Quran ditantang oleh Allah untuk membuat tiga minimal tiga ayat saja yang semisal Al-Quran tetapi mereka selamanya tidak akan bisa kenapa karena Al-Quran adalah mu'jizat sangat jelas kemu'jizat apa itu mu'jizat tentu sesuatu yang luar biasa yang diturunkan kepada para nabi dan rasul nah kita sekarang introspek di diri bagi umat Islam yang meyakini Al-Quran yang setiap hari membaca Al-Quran sudah bisakah kita merasakan kemu'jizatan Al-Quran itu apa kemu'jizatan Al-Quran itu membuat kita mendapat hidaya membuat hati kita tenang membuat fisik kita bergetar ketika membaca itu sudah merasakan itu belum kalau belum paling tidak satu kali dalam semua hidup kita bisa merasakan kemu'jizatan Al-Quran Al-Quran jangan sampai tiga tanggal lalu siapa orang-orang yang bisa merasakan dan bisa mengatai kemu'jizatan Al-Quran dalam Al-Quran ini sebutkan orang-orang yang mau berpikir orang-orang yang mau tajabur orang-orang bertakin orang-orang yang bertakwa dan selain dan seterusnya kalau begitu tentu tentu sejak suruhnya ayat ini sejak suruhnya tantangkan untuk membuat satu surat yang mirip dengan Al-Quran sampai sekarang sudah ribuan tahun selama ribuan tahun ini tentu sudah banyak sekali orang-orang yang mencoba menjawab tantangan Allah tersebut waktanya tidak ada yang bisa bahkan kita menyaksikan banyak kejadian misalnya sekarang zaman digital di Youtube di IG di Facebook ada orang-orang yang mencoba belajar Al-Quran untuk menemukan kelemahan Al-Quran pada ujungnya dia malah beriman kepada Al-Quran kenapa? karena yang dikandung oleh Al-Quran itu bukan hanya kebenaran tetapi mu'jizat yang bisa menyentuh hati setiap mungkin kita juga menyaksikan ada sebagian sekolah-sekolah non-iswang sekolah-sekolah orang-orang kafir yang mempelajari Al-Quran tetapi bukan dalam rangka mengimaninya tetapi mempelajari Al-Quran dalam rangka untuk mengenal kelemahan-kelemahan Al-Quran dan untuk membatalkan semua jizat Al-Quran tetapi faktanya sampai sekarang 1444 tahun belum ada seorang pun yang berhasil membuat satu ayat saja semisal Al-Quran sobat anda bisa cari di semua dunia maya dan dunia nyata apakah ada sebuah surat yang isi kandungannya redaksinya bisa menandingi Al-Quran tidak ada sama mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna innaka antas sami'ul alim watub alayna innaka antas tawafurrohim subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih walafaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baratuh level roz dan wabihamdika ok b abihamdika m abihamdika ю abihamdika 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 abihamdika